Lalu apa persyaratan warga miskin yang bisa dapat bantuan dari tanah desa? Pertama, dia harus berkembang tinggal di desa itu dengan dipastikan bahwa KTP-nya sesuai dengan alamat yang ditinggal sekarang. Kemudian diputuskan dalam musdes, musyawah desa. Jadi orang miskin yang berhak menerima tanah desa itu harus diputuskan melalui musyawah desa. Yang terakhir adalah rumah layak kuning. Jadi ternyata dana desa bisa digunakan untuk penanggulaan kemiskinan seperti apa kebangunan rumah layak kuning bagi warga yang miskin ekstrim. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat negari banget. Dimana pun merada, semangat seperti kami bisa menjumpai Bapak Ibu kembali. Nah pada video kali ini kami akan bahas kembali tentang penggunaan dana desa tahun 2023. Khususnya untuk BLT dana desa dan juga tentang bahan bangunan untuk beda rumah masyarakat miskin. Nah karena ini banyak bertanya di video-video kami sebelumnya kenapa pada tahun 2022 kami dapat BLT dana desa dan tahun sekarang 2023 tidak dapat lagi. Nah banyak yang bertanya dan juga tentang beda rumah kenapa belum juga cair dan dicairkan oleh pemerintah desa. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu bahwa dana desa tahun 2023 ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk BLT dana desa di tahun 2022 itu maksimal 40%. Sementara di tahun 2023 ini minimal 10% dan maksimal 22%. Nah mungkin itu penyebabnya namun nanti kita simak video berikut karena dijelaskan secara langsung oleh staf khusus Menteri Desa Bapak Ahmad. Nah beliau telah menjelaskan secara detail silahkan Bapak Ibu simak. Nah sebelum kita simak videonya silahkan bantu dulu Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini bantu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kepala desa dan keluarga desa se-Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Jadi pertama soal dana desa untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi dana desa tahun 2023 bisa digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Antara lain dengan apa? Pertama bahan sos dan jaminan sosial. Jadi bisa digunakan untuk itu. Yang kedua peningkatan pendapatan masyarakat desa. Bisa melalui UMKM. Kemudian bisa juga melalui kios-kios, pasang desa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga penyediaan lapangan kerja. Yang sifatnya padat karya itu naik. Jadi misalnya warga ikut bekerja. Terima bekerja dalam proyek infrastruktur desa. Mereka dapat gaji di situ. Sehingga ada perputaran uang bagi masyarakat setempat. Keempat. Bisa juga digunakan untuk posyandu. Poskes desa, paut. Dan konektivitas antar wilayah. Itu juga bisa dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan. Yang terakhir adalah rumah layak kuni. Jadi ternyata dana desa bisa digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Seperti bangunan rumah layak kuni bagi warga yang miskin. Lalu apa persyaratan warga miskin yang bisa dapat bantuan dari dana desa? Pertama dia harus berkembang tinggal di desa itu. Dengan dipastikan bahwa KTP-nya sesuai dengan alamat yang ditinggal sekarang. Kemudian diputuskan dalam musdes. Masya Allah desa. Jadi orang miskin yang berhak menerima dana desa itu harus diputuskan melalui musyawak desa. Yang ketiga diletapkan melalui SK Kepala Desa. Jadi gak boleh orang yang mendapat bantuan itu ditunjuk begitu saja. Harus diletapkan dalam SK Kepala Desa. Terakhir adalah bantuan rumah layak kuni maksimal 10 juta. Ada yang bertanya, kok cuma 10 juta bisa kembangun apa? Jadi 10 juta itu adalah bentuk bantuan material bahan bangunan. Jadi penghargaannya tentu dengan semangat kota royong di desa. Jadi dana desa itu bisa digunakan 10 juta maksimal untuk membantu beli material, berenovasi rumah atau merumah warga miskin. Nah itulah Bapak-Ibu keterangan yang telah dijelaskan oleh Bapak dari staf khusus Menteri Desa. Bahwa BLT dana desa di tahun 2023 kriterianya dan juga penetapannya bahwa BLT dana desa itu ditetapkan melalui musyawak desa. Dan ditetapkan menggunakan hasil musyawak desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi, dengan surat keputusan Kepala Desa menjadi calon terima atau penerima BLT dana desa tahun 2023. Nah dengan kriteria-kriteria yang telah boleh disampaikan tadi diantaranya, orang yang miskin istrin tersebut, kemudian keluarga yang mempunyai penyakit di pabel, kemudian rumah tangga langsia dan tunggal, dan juga jandana, itu dibahas dalam musyawak desa. Nah hasil musyawak desa tersebut menjadi bahan penetapan oleh Kepala Desa untuk penerima BLT dana desa 2023. Dan itulah penyebab bahwa BLT dana desa di tahun 2023 ini lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan bahkan ada sebagian desa itu mengambil angka minimal 10% untuk BLT dana desa. Tentunya kalau kita bandingkan tahun sebelumnya 40% dengan 10% itu lebih berkurang di tahun 2023. Dan juga penerima yang telah menerima bantuan pemerintah, khususnya bantuan BKA, itu tidak berhak lagi untuk menerima bantuan BLT dana desa. Dan kemudian untuk bahan bangunan, untuk rumah tangga miskin dan juga mendukung kegiatan stunting, itu bagi masyarakat atau warga di desa tersebut yang rumahnya tidak layak unik dan mempunyai penyakit stunting dan juga termasuk miskin ekstrim, itu ditetapkan nanti dalam musyawak desa, itu musyawak desa, calon-calon tersebut ditetapkan dalam musyawak desa, dibahas secara panas dan juga detail, calon-calon tersebut dan juga kriteria dari masing-masingnya. Siapa warga yang lagi miskin ekstrim tersebut, itu yang akan mendapatkan bantuan bahan bangunan untuk beda rumah tersebut. Dengan catatan di situ, itu bantuan bahan bangunan, dan untuk upahnya itu tidak dianggarkan dana desa, dan diutamakan ini pelaksanannya secara gotoyong oleh warga setempat. Nah, itu adalah tentang BLT dana desa, bahwa BLT dana desa ini di tahun ini, setiap KPM menerima Rp300.000 per bulan, dan dapat dicairkan sekaligus 3 bulan, yaitu menerima Rp900.000 per KPM. Misalnya Januari kemudian Maret, itu bisa langsung dicairkan 3 bulan sekaligus. Dan juga tahun berikutnya, kemudian bagi Bapak-Ibu, di desa Bapak-Ibu, apakah sudah cair dalam desa ini? Dan kalau kami lihat, di sebagian desa sudah banyak yang cair tahap 1, dan kemudian di tahap 2, untuk bulan April, Maret, April, Mei, Juni, ini juga sudah cair di berbagai desa, dan termasuk desa kami di Sumatera Barat, Keputusan Selatan, untuk tahap 2, itu sudah cair Rp900.000. Dan ini akan memasuki proses pencairan di tahap ketiga untuk bulan Juli, Agustus, September. Dan mudah-mudahan ini dalam pertengahan bulan Juni, nanti akan cair lagi BLT dana desa di tahun ketiga Juli, Agustus, dan September. Nah, itulah Bapak-Ibu. Mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa mendapat pencerahan pada hari ini bagi yang bertanya tentang kenapa tidak dapat lagi BLT dana desa di tahun ini. Dan itulah sebabnya, jadi hasil musawara desa, setiap usulan tersebut, maksudnya, ditampung dalam musawara desa, dan dibahas secara jelas, siapa-siapa orang yang akan menerima atau calon-calon tersebut, dan ditetapkan hasil musawara tersebut, menjadi penetapan eskal keputusan kepala desa, sebagai penerima BLT dana desa, dan juga, bahan bangunan untuk beda rumah warga. Itu angkanya untuk beda rumah 10 juta per keluarga. Dan kalau jumlah keluarga yang dianggarkan, itu tergantung desa, dan tergantung musawara desa. Nah, itulah Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu bantu, jika merasa bermanfaat video ini, silakan share, dan juga bantu subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan kami dapat termotivasi dan lebih termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya tentang desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa klik video berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.